Salam Jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Roh Kudus dan Amanat Agung. Mari kita akan baca Matius 28 ayat 16-20 yang berbunyi demikian. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Saudara sekalian Rick Warren adalah seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat. Yang mengembalakan sebuah gereja besar yang masuk di dalam kategori 10 gereja yang terbesar di Amerika Serikat. Dia juga penulis dari buku yang sangat ternama The Purpose Driven Life. Nah dia pernah menceritakan pengalamannya ketika ayahnya juga seorang pendeta hampir meninggal dunia. Di ranjang pembaringannya Rick memegang tangan ayahnya ini dan ayahnya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Dengan lirih mengucapkan satu kalimat terakhir. Save one more soul for Jesus. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Entah berapa kali ayahnya mengucapkan kalimat itu dan setelah itu dia mengembuskan nafas terakhir. Dan Rick Warren berkata sejak itu tujuan saya hanya satu. Menyelamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus. Karena itulah pesan terakhir dari ayah yang sangat dikasihinya. Saya percaya bahwa pesan terakhir merupakan amanat yang sangat penting. Yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Dan sejalan dengan apa yang diucapkan oleh ayah Rick Warren sebetulnya Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Sebelum dia naik ke sorga. Dia pernah memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Dan ini merupakan the great commission amanat agung yang kita sebagai orang percaya gerejanya harus lakukan. Nah dari pembacaan ayat firman tadi saya ingin membagikan tiga hal untuk saudara. Yang pertama kita melihat disini adanya perintah Tuhan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Taukah saudara bahwa kekristenan ditandai dengan dua kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Pertama kita diundang oleh Tuhan untuk datang menikmati pengampunan dosa. Persekutuan dengan dia. Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tetapi kemudian Tuhan memberikan perintah amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saudara amanat agung merupakan tugas utama yang harus dikerjakan oleh gereja di atas muka bumi ini. Gereja terbentuk pada hari Pentecostal ketika roh kudus dicurahkan. Dan kemudian Petrus menyampaikan kabar keselamatan sehingga 3.000 penduduk Yerusalem dan sekitarnya bertobat dan dibaptis. Bila amanat agung yang Yesus katakan pergi jadikan semua bangsa muridku tidak dilakukan. Gereja tidak terbentuk. Berarti gereja lahir karena ketaatan akan amanat agung ini dalam pelaksanaannya. Nah dari ayat yang telah kita baca tadi sebetulnya ada 4 kata kerja di ayat 19 dan 20. Dan hanya ada 1 kata perintah imperatif. Atau kata kerja induk. Dan itu adalah jadikanlah murid. Mateteusate dalam bahasa Yunaninya. Intinya amanat agung adalah supaya kita memuridkan semua bangsa sebagai murid Kristus. Kata murid di dalam perjanjian baru ditulis 269 kali. Padahal kata Kristen hanya dicatat 3 kali. Dan kata orang percaya hanya ditulis 2 kali. Berarti penting sekali untuk menjadikan semua orang yang percaya kepada Yesus. Benar-benar menjadi murid yang sejati. Bukan hanya menjadi orang banyak yang berbondong-bondong berduyun-duyun. Waktu lihat mujisat misalnya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kemudian meninggalkan dia ketika masalah terjadi. Tapi benar-benar menjadi murid yang militan. Saudara dan dari 4 kata kerja itu kata kerja utamanya yang merupakan bentuk perintah atau imperatif adalah jadikan murid. Sedangkan 3 kata kerja lain merupakan kata kerja bantu atau participle. Yang pertama adalah pergilah, poriutentes, yang kedua baptislah, baptizontes, dan yang ketiga ajarlah, didaskontes dalam bahasa Yunaninya. Berarti perintah amanat agung itu hanya satu, pemuridan. Tetapi untuk mewujudkannya ada 3 hal yang kita harus kerjakan. Yang pertama pergilah, yang kedua baptislah, dan yang ketiga adalah ajarlah. Nah saudara sekalian sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadikan orang sebagai murid Kristus. Karena gereja yang tidak mentaati amanat agung sebetulnya bukan gereja yang sejati. Yang pertama pergilah, ini berarti kita harus memberitakan Injil atau bersaksi. Bersaksi bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia telah rela memiku segala dosa kita dengan mati disalib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setiap orang yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Hidupnya akan diubahkan. Saudara, itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa memenangkan jiwa. Nah kata pergilah yang berasal dari kata poriutentes. Ini sebetulnya merupakan kata kerja deponen atau pasif. Yang kalau diterjemahkan bisa berarti demikian. Sementara kamu pergi atau sambil kamu pergi ini menunjukkan bahwa untuk memberitakan Injil saudara tidak harus pergi dulu dari lingkungan dimana saudara berasal. Misalnya saudara yang tinggal di Jakarta misalnya atau di Bandung tidak perlu pergi dulu ke Papua. Atau tidak perlu pergi dulu ke Afrika untuk menjadi murid Kristus. Dimanapun kita berada sambil kita ada di dalam lingkungan itu beritakan Injil. Nah kita lihat prinsip ini dilakukan oleh gereja yang mula-mula. Dalam kisah Rasul 8 ayat 1b dan 4 dikatakan demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasu-rasu tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Dan ayat 4 mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah berarti ketika ada penganiayaan kepada jemaat di Yerusalem. Mereka mengalami diaspora tersebar kemana-mana. Siapa yang tersebar? Jemaat. Karena para rasu dikatakan pada waktu itu masih ada di Yerusalem. Dan mereka yang tersebar itu pergi kemanapun mereka berada. Dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa penginjilan bukan hanya tugas pendeta. Tapi tugas semua orang percaya. Tugas semua murid Kristus. Saya percaya kerinduan Allah yang utama adalah agar jiwa-jiwa diselamatkan. Alkitab berkata sorga bersuka cita bukan karena manusia bisa mendarat di bulan. Bukan karena ada HP yang terbaru ditemukan. Tetapi sorga bersuka cita ketika orang berdosa bertobat. Dan kemudian dibaptis tentunya. Ada banyak orang bangga sekali kalau gerejanya penuh sesak. Wah gereja saya maju penuh sesak. Kenapa gereja penuh? Ada yang bilang oh karena pelayan Tuhan di gereja kami militan semua. Ada yang bilang oh karena pujian penyembahan di tempat kami. Wah itu dasyat hadirat alat turun. Jadi banyak orang datang ke gereja. Gereja kami penuh sesak. Tetapi saudara tahu kenapa sebetulnya gereja penuh sesak? Karena gereja dibatasi oleh empat tembok. Coba jebol semua temboknya. Sesak atau enggak? Apalagi kalau kebaktinya yang di tanah lapang yang gede banget. Enggak akan sesak saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau bilang wow gereja saya penuh sesak. Bikin aja gereja yang ukurannya kecil sekali. Cepat sekali akan penuh sesak. Maksud saya apa? Kita tidak boleh membanggakan diri kalau tempat ibadah kita dihadiri oleh banyak orang. Karena ladang misi itu bukan cuma empat tembok gereja yang membatasi kita. Dunia adalah ladang misi. Pergilah jadikan semua bangsa muridku sampai ke ujung bumi. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, kita berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu meninggalkan 99 domba di dalam kandang. Dan mencari satu domba yang tersesat di luar. Dan masalahnya sekarang yang di dalam kandang itu bukan 99 domba. Masa sekarang yang di dalam kandang cuma satu domba yang 99 itu masih ada di luar. Sehingga penginjilan supaya orang mendengar kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus. Dan kemudian membawa mereka menjadi anggota keluarga Allah sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya. Sangat penting untuk dilakukan. Sayang sekali ada banyak gereja pada masa kini sangat sibuk dengan kegiatan internal. Sehingga akhirnya banyak yayasan penginjilan, para church itu bermunculan. Kenapa? Karena gereja lalai untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Ada banyak gereja hanya memikirkan diri sendiri. Dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita. Dan menurut saya itu bukan gereja. Itu komplotan, saudara. Walaupun mungkin kita pikir komplotan suci, tapi tetap komplotan. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah survei. Pertanyaannya sama, tetapi yang menjawab berbeda. Pendeta dan jemaat. Nah, pertanyaannya adalah ini. Apa tugas gereja yang paling utama? 90% para pendeta mengatakan melakukan perintah Tuhan. Dan yang utamanya adalah memberitakan injil. Tapi apa jawaban jemaat? 90% jemaat berkata tugas utama gereja adalah memenuhi kebutuhan jemaat. Bayangkan, saudara sekalian. Kalau pendeta berpikir gereja harus ditujukan keberadaannya Untuk melakukan perintah Tuhan, mentaati amanat agung. Sedangkan jemaat berkata, oh gak bisa dong. Gereja harus memenuhi kebutuhan saya. Bagaimana gereja bisa efektif sebagai pemenang jiwa? Dan data menunjukkan kurang dari 10% orang-orang Kristen Yang memberitakan injil kepada orang yang tidak percaya. Apalagi mengajar mereka supaya mereka menjadi dewasa seperti Kristus. Makin kurang lagi. Ini terjadi karena ada banyak anggota gereja hanya mau haknya. Tapi tidak mau kewajiban yang harus diemban. Kita hanya mau Tuhan Yesus jadi juru selamat. Yang memberkati saya, menyembuhkan saya. Membuat saya menjadi kaya raya. Tetapi kita tidak mau taat kepada ketuhanan Kristus. Ketika dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini waktunya kita bertobat dari segala roh egocentris. Dan melakukan perintah Tuhan secara Kristusentris. Taati perintah amanat agung Yesus. Karena ketika kita melakukan dengan segenap hati. Injil itu sangat berdampak. Bukannya bisa mengubah pribadi. Tapi mengubah sebuah bangsa. Saudara sekalian saya ingin membacakan sebuah data yang menarik untuk saudara ketahui. Ada sebuah pulau yang disebut Hispaniola dengan dua negara yang ada di pulau itu. Yang sebelah barat adalah negara Haiti dan sebelah timur adalah negara Dominika. Apa bedanya? Orang-orang di Haiti berbahasa Perancis. Penduduknya sekitar 9 juta. Tapi 80 persen percaya kepada Fudu penyemang berhala. Ini merupakan negara termiskin di barat. Pada tahun 2010 terjadi gempa bumi dan 300 ribu orang meninggal dunia. Satu setengah juta orang kehilangan tempat tinggal karena peristiwa tersebut. Tetapi negara tetangganya di pulau yang sama yaitu Dominika berbahasa Spanyol. Penduduknya 10 juta tidak terlalu jauh daripada Haiti. Tetapi 95 persen itu adalah orang-orang Kristen. Mereka hidup makmur pendapatan per kapita mereka 10 kali lebih besar daripada penduduk Haiti. Dan ketika terjadi gempa bumi tahun 2010 itu tidak ada yang meninggal di Dominika dan tidak ada kerusakan di tengah masyarakat. Apa yang menjadi pembeda? Saudara, orang di Haiti percaya kepada Fudu penyembahan berhala. Mereka melakukan ritual telanjang, mengorbankan anak kepada kuasa kegelapan, sering melakukan tarian sampai mereka kesurupan dengan kuasa roh jahat, kemasukan arwah, mereka percaya kepada zombie, roh teritorial, melakukan biseksual, dan ada perayaan homoseksualitas. Sedangkan orang-orang Dominika, mayoritas Kristen mereka sangat menjaga martabat dan kesopanan. Mereka sangat yakin bahwa anak-anak adalah anugerah daripada Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta. Mereka sangat yakin kuasa iblis ada di bawah kaki Yesus dan tidak mau menyembah kuasa gelap. Semua penyembahan berhala mereka anggap mitos dan mereka melakukan normal gender di dalam pernikahan. Bukan pernikahan antar sesama jenis. Nah saya ingin berikan sebuah contoh lain perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saudara kedua negara ini berada di semenanjung Korea sama secara geografis. Tetapi karena konflik maka tahun 1945 secara artis visial ditarik garis pemisah di 38 lintang utara. Nah ternyata penduduk Korea Utara banyak yang miskin, banyak yang kena penyakit TBC, malaria, hepatitis. Pada tahun 1994 sampai 1998 terjadi kelaparan di Korea Utara dan sekitar 3 juta orang meninggal di sana. Sedangkan di Korea Selatan tidak ada orang meninggal karena kelaparan pada waktu itu. Dan sejak tahun 1950 sebagian besar terlindung dari bencana alam. Bahkan kini Korea Selatan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-11 di dunia. Nah apa yang menjadi faktor pembeda utama? Korea Utara mayoritas ateis, komunis, 65% sekuler, 16% percaya perdukunan, 5% budis, 1% kurang itu kristen dan juga dianiaya alkitab dilarang. Sedangkan di Korea Selatan sejak tahun 1950-an kebaktian doa dilakukan di berbagai gereja. Tahun 1958, Pastor Choi Yonggi menanam Yoidoful Gospel Church yang merupakan gereja terbesar di dunia yang pernah mencapai jumlah 800 ribu orang. Pada tahun 1990, 5 gereja terbesar di dunia itu semuanya ada di Korea Selatan. Dan hari-hari ini sekitar 30% penduduk Korea Selatan adalah kristen. Dari dua objek ini kita melihat bukti bahwa penjelasan yang terbaik mengapa ada perbedaan yang sangat kontras antara Haiti dan Dominika, Korea Utara dan Korea Selatan adalah penjelasan yang alkitabiah. Banyak orang yang tidak percaya di Korea Utara dan Haiti, sedangkan banyak orang yang percaya di Korea Selatan dan Dominika. Sehingga ada ambang batas untuk intervensi ilahi dan ada titik kritis untuk penghakiman ilahi. Dari sini kita melihat kebenaran firman dalam Yohanan 10 ayat 10 yang berkata, Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Oh saudaraku betapa pentingnya kita memberitakan Injil karena itu akan mengubah bukan hanya pribadi tapi mengubah bangsa. Tetapi hal kedua yang diperintahkan oleh Tuhan adalah baptislah. Ini menunjukkan orang yang percaya kepada Yesus harus segera dibaptis. Karena baptisan merupakan kesaksian awal yang dapat dilihat orang bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah caranya adalah baptiso, diselamkan ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Mungkin ada yang bilang, tapi ada tau orang yang tidak dibaptis selamat penjahat di sebelah salib Yesus. Benar, tetapi dia tidak mampu untuk turun dari salibnya. Tapi kalau saudara masih ada waktu, kesempatan namun tidak mau dibaptis, itu menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh percaya. Dan orang yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Dan jangan pernah menunda kesempatan untuk dibaptis karena waktu bukan punya kita. Saya teringat satu kali ada sebuah keluarga, dulu memang bukan orang percaya. Tapi anak-anaknya sekolah Kristen, akhirnya ke gereja semua, bahkan ibunya juga ikut ke gereja. Cuma bapaknya yang belum. Nah bapaknya ini sebetulnya tidak menentang untuk mereka jadi Kristen. Tapi tidak pernah mau kalau diajak ke gereja, apalagi kalau dibaptis. Tapi satu kali saudara, suaminya kena serangan jantung mendadak. Masuk ke ICU dan dia sadar kalau dia mati, wah bisa masuk neraka ini karena dia belum sungguh bertobat, belum percaya, belum dibaptis. Maka ketika dia sedang dirawat di rumah sakit itu, dan kebetulan pada satu hari mereka berkumpul di dalam kamarnya. Si ayah berkata begini, Tis, karena ngomong sudah agak susah. Istrinya tanya, ngomong apa Pak? Bapak-baptis. Anak pertama, kedua, dan ketiga bingung. Apa ini maksudnya? Tiba-tiba anak yang kecil menjawab begini, Saya tahu sebelum Papa mati, rupanya dia ingin makan petis. Maka dibelikanlah petis dan dijejalkanlah ke dalam mulutnya. Matilah dia, saudara. Padahal yang dimaksud adalah minta baptis, bukan minta petis. Maksud saya adalah ketika ada kesempatan, mari kita sungguh-sungguh memberi diri di baptis. Dan yang ketiga, yang harus dilakukan adalah ajarlah. Orang yang telah mendengar Injil di baptis harus diajar untuk mengetahui perintah Tuhan dan kemudian taat melakukan. Sehingga anda kesimbangan antara doktrinal dan praktikal. Ngerti kebenaran dan melakukan kebenaran. Kisah Rasul 2.42 mencatat bahwa jemaat gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di dalam doktrin yang diajarkan para rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, bertekun dalam pengajaran atau doktrin yang bersumber dari Alkitab akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang baik di dalam kehidupan seorang. Karena itu mari kita bertumbuh di dalam firman misalnya melalui ibadah minggu baik secara on-site maupun secara online. Supaya iman kita tetap terjaga. Kemudian kita juga perlu mengikuti kelompok-kelompok sel baik secara on-site ataupun secara online. Apalagi pada masa pandemi kalau belum bisa tetap muka ya tetap layar lah. Supaya saudara imannya makin teguh. Kita juga perlu mengikuti kelompok pemuridan di gereja lokal kita masing-masing. Bahkan kalau ada sekolah Alkitab saudara juga boleh belajar di sana. Dan jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Renungkan itu siang dan malam. Supaya kita makin ngerti ajaran Tuhan. Dan kemudian kita mempraktekannya. Dan jika kita melakukan tiga hal tadi yaitu pergilah, baptislah, ajarlah. Maka kita akan bisa memuridkan orang lain dengan siklus tadi. Jadi untuk menjadikan murid pertama pergilah. Kedua baptislah. Dan yang ketiga adalah ajarlah. Dan kalau tiga hal ini kita lakukan maka kita bisa memuridkan orang lain. Dan siklus ini terjadi terus. Sampai pada akhir jaman. Jadi kita melihat yang pertama tentang perintah Tuhan. Yang kedua kita akan membahas tentang kuasa Tuhan di dalam perikob tadi. Matis 28 ayat 18 berkata. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bahkan di ayat 20 Yesus berkata. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir jaman. Saya sangat yakin bahwa Allah tidak pernah mengutus seseorang tanpa memperlengkapi orang itu terlebih dahulu dengan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa roh kudus. Karena Yesus naik ke sorga dan kemudian dia mengutus roh kudus. Supaya menyertai kita murid-muridnya. Dan Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Ini adalah perlengkapan kuasa yang tanpa batas yang Tuhan berikan kepada setiap murid Kristus. Tuhan ingin agar kita dilengkapi dengan kuasa roh kudus. Karena kalau roh kudus berkarya dalam hidup kita dia akan bekerja ke luar dan juga ke dalam. Bekerja ke luar dia memberikan karunia-karunia roh. Mujisat-mujisat. Tanda-tanda ajaib. Tetapi dia juga harus bekerja ke dalam. Membangkitkan buah roh. Kasih, sukacita, dami sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Sehingga antara karisma dan karakter ada keseimbangan. Saudara, kita perlu diurapi dengan roh kudus. Karena apa? Memberitakan Injil supaya orang-orang percaya kepada Yesus sebetulnya adalah konfrontasi dengan kuasa roh jahat. Penginjilan adalah peperangan rohani. Merebut manusia dari tangan iblis dan membawanya kepada Kristus. Karena dalam kisah 1 dan 8 dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, power. Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat ke saudara bahwa ketika Yesus mati di salib. Dan murid kemudian mulai mendengar selentingan bahwa Yesus bangkit. Mereka masih berkumpul dalam sebuah ruangan sambil mengunci tempat itu. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka. Dan setelah mereka penuh dengan roh kudus pada hari Pentecostal. Mereka tidak lagi mengunci pintu karena ketakutan. Petrus dan murid-murid yang lain berkotbah dari loteng Yerusalem. Bukan kepada orang yang ada dalam ruangan. Tetapi terutama kepada orang yang ada di luar ruangan. Supaya mereka bertobat dari segala dosa dan percaya kepada Yesus. Murid Yesus itu bukan orang terpelajar. Banyak diantara mereka adalah nelayan sederhana. Tetapi ketika roh kudus turun. Maka semua orang heran melihat hikmat mereka. Keberanian mereka. Yang sebetulnya sumbernya adalah roh kudus. Kisah Rasu 4 ayat 13 berkata. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saudara karena itu mari kita sungguh-sungguh minta roh kudus mengobarkan hati kita untuk bersaksi. Saya yakin cirinya roh kudus ada dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita berkata di dalam bahasa roh. Tapi kobaran hati untuk memberitakan kasih Kristus harus nyata di dalam kehidupan kita. Sebab hanya roh kuduslah yang memang bisa mentobatkan orang. Kita hanya bisa menabur benih firman. Bersaksi tapi Tuhan yang akan menumbuhkan benih tersebut. Dalam Yohanes 16 ayat 8 firman berkata. Dan kalau ia roh kudus datang. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi roh kudus akan menginsyafkan orang bahwa dia berdosa. Kalau dia menolak Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Roh kudus juga akan menginsyafkan orang akan kebenaran. Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, Juru Selamat. Karena dia datang dari sorga. Dan setelah tugasnya selesai dia kembali ke sorga. Dia naik ke sorga. Kan semua nabi pengajar agama mati dikubur. Tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati dikubur, bangkit, naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sang kebenaran sejati. Roh kudus juga menginsyafkan manusia akan penghakiman. Yaitu si iblis sudah dihakimi, sudah dikalahkan. Karena Yesus telah mengalahkannya di atas kayu salib. Sebab dia mati tapi kemudian dia bangkit. Dan kelak pada akhir zaman. Si iblis akan dicampakkan di dalam Gehenna. Yaitu lautan api sampai selama-lamanya. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Juga akan mengalami penghukuman. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus. Kita tentu akan diselamatkan. Roh kudus itulah yang akan menerangi pikiran kita. Ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara sekalian ada banyak orang berpikir. Kalau orang melihat mujizat. Pasti mereka percaya kepada Yesus. Saya mau katakan. Orang sungguh percaya kepada Yesus. Kalau roh kudus menerang hati mereka. Ketika mereka mendengar firman. Saudara tahu di dalam lukas fasa 16. E30-31. Di dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Yang kemudian keduanya mati. Orang kaya itu di alam maut. Minta supaya Lazarus ini disuruh pergi ke sana. Ke rumah bapaknya. Untuk memberitakan firman kepada lima orang saudaranya. Yang masih hidup. Jadi ini orang yang gak percaya. Semangat penginjilannya muncul setelah dia dihukum. Saudara. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan. Jawab orang itu tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka. Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa. Dan para nabi. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau ada orang mati bangkit. Lalu memberitakan injil. Ini kan mujizat besar. Pasti orang-orang bertobat. Tapi Abraham berkata. Tidak bisa. Mereka harus percaya kepada firman. Sebab sudah ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Memberitakan kebenaran. Tapi orang juga tidak percaya. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus. Bukankah semua orang mendengar bahwa Yesus bangkit. Pada hari pasca. Tapi sampai hari ini. Banyak orang berkata. Oh enggak. Yesus tidak bangkit. Ya orangnya tetap mati. Hanya ajarannya yang bangkit. Ada yang bilang. Oh Yesus tidak bangkit. Karena sebetulnya. Bukan dia yang mati. Itu digantikan oleh yang lain. Saudara. Banyak orang yang masih berkeras. Dan menutup hatinya bagi Yesus. Sekarang itu mari kita percaya kepada firman. Mari kita minta dipenuhkan dengan roh kudus. Karena kalau roh kudus turun. Maka kita sungguh-sungguh akan dilengkapi dengan kuasa Allah. Dan yang terakhir. Yang ketiga. Dari perikob ini. Saya melihat penyembahan kepada Tuhan. Jadi pertama perintah Tuhan. Yang kedua kuasa Tuhan. Yang ketiga penyembahan kepada Tuhan. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia. Mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Akitab menunjukkan bahwa amanat agung lahir dalam suasana penyembahan. Worship. Suasana kecintaan kepada Tuhan. Dimana mereka memuliakan Tuhan. Sebagai raja di atas segala raja. Dan bukankah ini penyembahan. Yang akan kita lakukan di dalam kekekalan kelak. Karena nanti kalau sudah di sorga. Tidak ada penginjilan lagi. Kan semua orang sudah percaya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah. Menyembah Tuhan. Atau memuliakan Tuhan. Dengan segala yang kita kerjakan. Dan kinipun kita harus hidup di dalam penyembahan. Karena dalam kolosus 1 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Nah di dalam wahyu 7 ayat 9 sampai 10 juga. Yohanes pernah melihat kemuliaan sorga. Dikatakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya. Suatu kumpulan besar orang banyak. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami. Yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudara nanti di sorga kita akan memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu sebabnya mulai dari bumi. Penyembahan itu harus dilakukan. Tapi ingat penyembahan bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi saja. Tetapi ketaatan akan perintah Tuhan. Merupakan penyembahan. Hidup memuliakan Allah. Dan salah satu bentuk yang jelas dari ketaatan adalah. Melakukan amanat agung. Agar banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga mereka akhirnya bisa bersama dengan kita. Memuci menyembah dia di sekeliling tahtanya. Adakah diantara saudara yang hari ini rindu sungguh-sungguh. Dipenuhkan dengan roh kudus. Supaya saudara bukan menjadi sakti. Tapi menjadi saksi. Menjadi pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus. Kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya. Teman dekatmu yang belum percaya. Saudara jangan diam. Bersaksi tentang Yesus. Kepada mereka. Ceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Before and after. Bagaimana dulu hidup kita sebelum percaya. Bagaimana ceritanya. Pada waktu kita percaya. Dan sekarang setelah kita percaya kepada Yesus. Apa dampak perubahan. Ini doa saya. Supaya roh kudus sungguh-sungguh memakai hidup kita. Kesaksian kita tentang Yesus. Untuk bisa membawa banyak jiwa kepada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Jadikan kami orang-orang percaya yang penuh dengan roh kudus. Dan bukti bahwa kami penuh dengan roh kudus. Kami menjadi saksi Kristus. Memenangkan banyak jiwa. Untuk kemuliaan namamu. Mulai hari ini kami ingin punya kerinduan. Memenangkan satu jiwa lagi. Bagi Kristus. Berkat matas kami dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.